Nah sekarang kita masuk pada halaman 130 dan 131 Ini aktivitas membaca Jadi kita dipersilahkan untuk membaca sebuah teks pidato dari Presiden Soekarno Indonesia Nah ini merupakan pidato pada pembukaan konferensi di Bandung Pada tanggal 18 April tahun 1955 Nah ini menurut keterangannya Ini diambil dikutip dari konferensi Asia Afrika di Bandung Diambil dari Departemen Luar Negeri Indonesia Nah kita lihat terjemahannya Ini kutipan dari pidato Presiden Soekarno ya Abad ke-20 ini telah menjadi periode dinamis yang luar biasa Mungkin 50 tahun terakhir telah terlihat lebih banyak perkembangan Dan lebih banyak kemajuan material daripada 500 tahun sebelumnya Manusia telah belajar Ya telah belajar Mengendalikan banyak kemajuan materi Mengendalikan banyak momok yang pernah mengancamnya Ya yang pernah mengancamnya Dia telah belajar untuk memperpendek jarak Dia telah belajar memproyeksikan suara Suaranya dan fotonya melintasi lautan dan benua Dia telah belajar bagaimana membuat padang pasir bermekaran Dan tumbuh-tumbuhan di bumi meningkatkan karunia potensinya Meningkatkan potensinya Dia telah belajar bagaimana melepaskan kekuatan besar Yang terkunci dalam partikel terkecil dari sebuah materi Tetapi apakah keterampilan politik manusia Sejalan dengan keterampilan teknis dan ilmiahnya Jawabannya adalah tidak Keterampilan politik manusia Telah jauh melampaui keterampilan teknis Hasil dari ini Hasil dari keterampilan ini Adalah sebuah ketakutan Dan manusia merasa panik Dan merasa panik Akan keselamatan dan moralitas Mungkin saat ini Lebih dari saat-saat lain Dalam sejarah dunia Masyarakat Pemerintahan Dan kenegarawanan Perlu didasarkan pada kode moralitas dan etika tertinggi Dan dalam istilah politiknya Apa kode moralitas tertinggi Hal ini merupakan Pokok permasalahan dari segala Dari segala Dari segala Untuk kesejahteraan umat manusia Namun Dewasa ini Kita dihadapkan Dengan Situasi Kita dihadapkan Pada situasi Dimana Kesejahteraan umat Umat manusia Tidak selalu Menjadi Pertimbangan Utama Banyak orang Yang berada di tempat-tempat Kekuasaan tinggi Lebih berfikir Untuk mengendalikan Dunia Ya Kita hidup di dunia yang penuh dengan ketakutan Kehidupan manusia saat ini Terkorosi Dan dibuat pahit Oleh rasa takut Takut akan masa depan Takut akan bom hidrogen Takut akan ideologi Mungkin Rasa takut ini Merupakan Bahaya yang lebih besar Daripada Bahaya itu sendiri Karena Rasa takutlah Yang mendorong manusia Untuk bertindak bodoh Bodoh Bertindak Tanpa berfikir Bertindak Berbahaya Melakukan tindakan Berbahaya Kita semua yakin Ya Saya yakin Dipersatukan Oleh hal-hal Yang lebih penting Daripada Hal-hal Yang memisahkan Kita Secara Dangkal Kita dipersatukan Misalnya Oleh kebencian yang sama Terhadap kolonialisme Dalam bentuk apapun yang Tampak Yang muncul Kita dipersatukan Oleh kebencian Kebencian umum Terhadap Rasialisme Dan kita Dipersatukan Oleh tekat Yang Tekat yang Bersama Untuk menjaga Dan menstabilkan Perdamaian Di dunia Kita sering diberitahu Kolonialisme Kolonialisme Sudah mati Janganlah kita tertipu Atau bahkan Terhibur Oleh hal itu Saya katakan Kepada anda Kolonialisme Belum Mati Bagaimana Kita mengatakan Itu mati Selama Wilayah Asia Dan Afrika Yang luas ini Tidak Bebas Dan saya Memohon Jangan Berfikir Kolonialisme Hanya dalam Bentuk Fisik Yang kita Di Indonesia Dan Saudara-saudara Kita Di berbagai Belahan Asia Dan Afrika Mengetahui Kolonialisme Juga memiliki Pakaian Modernnya Bentuk Modernnya Dalam Bentuk Ekonomi Dalam Bentuk Kontrol Ekonomi Kontrol Intelektual Dan Kontrol Fisik Aktual Oleh Komunitas Kecil Ya Komunitas Kecil Tapi Asing Di dalam Suatu Bangsa Hal ini Adalah Musuh Yang terampil Dan Gigih Dan Muncul Dalam Bentuk Banyak Samaran Ya Itu Tidak Mudah Menyerahkan Jajahannya Dimanapun Kapanpun Dan Bagaimanapun Bentuknya Kolonialisme Adalah Hal yang Jahat Dan Harus Diberantas Dari Muka Bumi Nah Itulah Pidato Dari Soekarno Pada Konferensi Asia Afrika Nah Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Dan Like Videonya Sampai Jumpa Jangan lupa Sampai 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 Sampai